musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning ada yang kangen sama aku ini tuh udah jam sekitar jam 7an, tadi subuh tuh aku tidur lagi karena hujannya besar banget jadi aku pengen banget tidur lagi saya habis soal subuh, aku langsung tidur lagi, dasar mager ya jadi jam 7 ini aku baru bangun, langsung aku juga buru-buru untuk masak bekal suami aku langsung aja kita ke dapur karena gak bisa ditunda-tunda lagi nah ini dia, aku mau bikin tumis kacang panjang oh iya, jadi aku tuh kemarin sekitar 4 hari apa 5 hari ya aku tuh gak upload video, karena memang lagi gak mood banget kayaknya aku tuh lagi males banget bikin video males banget ngedit, pokoknya lagi males banget deh, cuman karena memang banyak yang DM, banyak kenangin aku semangat aku, jadi makin membara untuk bikin konten lagi, so makasih banget nih buat temen-temen sama bunda-bunda yang udah DM aku yang udah komen nanyain video aku mana apa aku baik-baik aja Alhamdulillah aku baik-baik aja cuman ya gitu lah moodnya lagi naik turun lagi kadang rajin kadang males gitu step pertama aku mau goreng dulu tempe yang udah aku potong-potong ini mau bikin dua menu simple aja untuk bakal suami aku ya paling seperti biasa sih, kalau misal untuk makan malam kadang suka beda lagi kadang juga kalau masih ada sisa ya tinggal diangetin aja temen-temen bunda-bunda hari ini masaknya apa? dan apa kabarnya nih? semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya amin lanjut ini aku goreng ikan tongkol jadi serem banget sih sebenernya goreng ikan ini ya tapi aku gak pake terigu karena terigunya aku belum beli udah kehabisan jadi aku tutup aja nih pake tutup wajian sebenernya tuh modak-modak kayak gitu ngeri banget untuk goreng-menggoreng ini udah selesai jadi ikan tongkol sama tempenya itu aku satuin dulu aja nah tadi tuh aku udah blend cabai, bawang merah, bawang putih mau aku bikin si tempe sama ikan tongkolnya jadi dicabein gitu jadi tempe ikan tongkol cabein jadi aku tumis dulu ini sampai udah mateng aku tuh ini gak bener-bener gak pake air ya tapi aku pake minyaknya langsung aja jadi si teflonnya itu gak aku tambahin minyak lagi untuk pembunya biasa ya cuman pake gula garam kaldu udah itu aja disini aku gak pake daun aromatik karena gak ada sebenernya enak sih nih kalo pake daun jeruk ya kalo gak daun salam jadi lebih wangi masakannya alhamdulillah menu pertama aku udah jadi menu yang bener-bener-bener simple simple-simple ya sebenernya aku gak usah ngasih tau sih cara masaknya karena muda-muda dan temen-temen itu lebih pinter lebih hebat banget kalo namanya masak itu lanjut untuk menu kedua mau bikin tumisan juga ini aku tumis bawang merah bawang putih sama cabenya aku tumis-tumis sebentar lalu aku masukin deh buncisnya ihh kebiasaan deh aku suka ngomong buncis lalu aku masukin kacang panjangnya entah kenapa ya aku tuh kacang panjang sama buncis lalu aja kebalik kalo ngomong dan aku tambahkan air juga secukupnya aku tambahin saus tiram jadi tinggal diaduk-aduk aja ya hai udah jadi menuk duanya cuman gitu aja kan masakan aku itu simple banget ya masakan kalau dibilang kayak masakan anak-anak apa ya anak-anak kosan kayak anak-anak kosan kayak anak-anak kosan dan anak-anak kosan yang baru bisa masak yang baru bisa masak yang baru bisa masak sih nanti aku mau beli tambahan untuk kerupuknya sesudah beres semua aku langsung siapin kebal seperti biasa seperti biasa kalo bekel suami aku itu requestannya nasinya harus banyak harus banyak dan tempat bekelnya itu sekarang hari ini warnanya ungu gak pakai yang warna coklat dulu libur dulu lanjut aku lagi di warung aku mau belanja mingguan jadi ini warung deket rumah aku sebenernya ini aku tinggal ngambil aja sih cuman ada beberapa yang aku pesen itu gak ada jadi aku paling ambil besok aja yang aku kasih aya Sudah selesai belanja Lanjut nanti aku mau rapihin Di rumah Cuman ini tuh masih banyak Yang kurang ya, besok paling Aku balik lagi ke si ibu Ngambil sisa belanjaan aku Maaf ya, itu hording dapurnya Aku tutup dulu, karena kalau Aku buka ketika aku ambil video itu Bener-bener backlight banget Jadi gak akan keliatan aku lebih aktif Makanya untuk sementara aku tutup dulu Nah jadi ini aku lagi potongin Tangkai cabainya, aku pilihin Terus aku masukin ke dalam food container Masya Allah ya, harga cabai itu Ternyata memang belum turun-turun juga Malah makin mahal Tadi tuh yang biasanya aku beli cabai 5 ribu tuh lumayan lah Dapet lah setengah on Tapi sekarang tuh 5 ribu Paling cuman dapet beberapa biji Itu tuh cabai yang cabai rawit merah Itu lagi mahal banget Menjadi aku lebih memilih Untuk beli cabai rawit yang ijo aja Aku beli 5 ribu Dan ini juga aku beli Ikan teri nasi Gak ketinggalan, ini kesukaan aku Aku beli 1 ons itu harganya 10 ribu Aku juga beli tomat Setengah kilo Harganya 5 ribu Untuk budget belanja mingguan aku Masih sama seperti bulan kemarin ya 100 ribu Cuman kali ini gak bisa aku videoin full Karena kan aku belinya itu Masih ada yang kurang di warung si ibunya Jadi harus 2 kali balik ke si ibu Untuk ngambil barang yang aku pesen Ini juga aku beli salada Buat nanti dimakan Lalap Pake ayam Kayaknya enak banget Aku beli cuman 2 ribu harganya Itu juga aku ada beli tofu Aku beli garam Beli bumbu Tepung serbaguna Sama bumbu racik Untuk bikin sop Yang simpel-simpel aja Ini tuh aku beli Sayur sopnya Di warung deket rumah mama aku Ternyata cuman dapet Dikit banget Dan dapet buncinya tuh Cuman 2 biji Beda banget sama warung Yang deket rumah aku tuh Dapet banyak banget Isinya 5 ribu tuh Dapet banyak banget Sesudah aku rapihin Tadi belanjaan aku Aku masukin ke food container Sekarang juga aku rapihin Kedalam kulkasnya Ini masih ada buah-buah Dari ibu mertua aku Belum aku makan Cuman baru aku makan setengah Lanjut ini Aku sekarang mau beresin Rak ambalan Tempat Makeup Sama Buku-buku Di atas kulkas ini Sebenernya itu bukan tempat makeup sih Cuman kayak ada Minyak Angin Hand body Sama minyak wangi aja Cuman mau aku rapihin Nah untuk ambalannya itu Aku gak paku Untuk si Apa tuh Kayunya Jadi bisa dilepas Dan aku lap-lap aja Pake kain basah Jadi tinggal ditaruh lagi deh Jadi dia tuh gak nempel banget Ke si letter L nya Sekarang aku lap-lapin juga Ini ada Olive oil Dan ini aku ada Parfum Ada minyak telon Sama ada lip balm Cuman itu aja sih Ini tuh Perkakas setelah mandi ya Jadi udah aku lap-lap Aku taruh lagi Ke tempatnya Sampai jumpa Untuk di atas kulkasnya Juga aku lap-lap sedikit Karena takut bekas Ada sisaan debu Yang tadi bekas aku bersihin Lanjut aku Taruh mukena itu Di atas kulkas ya Biar gampang aku ngambilnya Dan disampingnya itu Aku taruh juga Tanaman kering Pake botol Ini aku dikasih boneka Sama adik aku Jadi dia ngasih katanya Dua boneka untuk aku Aku masih belum Tahu naruhnya dimana Untuk sementara Aku taruh disini dulu Ini dia Tempat aku taruh mukena Al-Quran Dan Body care aku Aku juga mau rapihin Di storage box ini Jadi ini tuh kardus Aku lapisin sama wallpaper Jadi kayak untuk Ambalan Storage box kayak gini Ini tuh jarang banget Aku jaman Maksudnya jarang banget Aku bersihin Ya paling sekitar Dua minggu Tiga minggu Sekali baru aku Keingetan untuk Dibersihin Untuk storage box Yang ini Aku biasanya Taruh kayak misalnya Pulpen Alat-alat untuk Aku bikin DIY Buku-buku Alat cukur rambut Kaca Sebenernya disini tuh Isinya yang memang Sering dipake Jadi tinggal ambil Tinggal ambil aja Cuman jarang banget Aku rapihin Biasanya Kalau udah aku ambil Aku taruh lagi aja Gitu aja Tanpa dirapihin Oke teman-teman Bunda-bunda Makasih banget nih Udah mau tontonin video aku Yang panjang hari ini Semoga ini Mengobati rasa kangen kalian ya Sama video aku Gair aja dulu ya Mohon maaf Kalau videonya ada Salah kata-kata Video yang ngebosenin Semoga kalian semua Tetap suka sama video aku Sampai ketemu dia Video aku selanjutnya Akhir wakalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.